Hai teman-teman semuanya apa kabar kalian jumpa lagi di Ini Dime Nerds channel kembali lagi Welcome back ke channel aku kali ini aku mau ngobrolin soal monthly favorite seperti yang sudah kita ketahui sekarang kita sudah masuk ke bulan Desember yang adalah penghujung tahun 2019 so aku mau review produk-produk apa saja yang jadi favorit aku di bulan November kemarin ini enggak cuman makeup tapi ada juga body care so kalau kalian pengen tahu kita lanjut aja ya pertama banget aku senang itu seperti yang sudah pernah aku mention before di beberapa tutorial makeup atau tutorial skincare aku itu adalah ini dia kecintaan aku si Estee Lauder Advance Night Repair ini sorry banget sampai sudah kehapus saking aku suka banget dan pakai terus tiap saat jadi bisa disebut ya dengan ANR Estee Lauder ini apa salah satu produk kebangganya mereka juga sih dan honestly dia cocok banget di kulit aku bener-bener bisa jadi apa memperbaiki kulit aku dikala aku tinggal tidur dan dia juga bisa banget jadi primer makeup aku dikala pagi jadi makeup itu langsung bisa plok nemplok nemplok seneng blok nemploknya gitu loh kalau aku pakai dia sebagai primer so di awalnya kenapa sih enr ini sangat booming bahkan sampai sekarang itu kalau ngikutin beberapa historicalnya jadi enr ini dirumuskan atau di formulasikan bagi kita untuk memperbaiki kulit-kulit sorry memperbaiki jaringan kulit kita terlebih di muka ya di wajah di kala kita istilah tidur lebih-lebih di malam hari karena malam hari kan tidur kita lumayan panjang ya maksimal so jadi kalau misalnya kita tidur itu hormon kortisol kita itu juga tidak melakukan aktivitas kalau kalian belum tahu hormon kortisol itu apa hormon kortisol itu adalah disebutnya hormon atau kortisol aja ya kami kan kortisol kali ya sorry kalau tadi aku bilangnya hormon kortisol aku bilang dia sebagai kortisol aja deh kortisol ini bekerja disaat kita beraktifitas manusia beraktifitas manusia makan minum dan melakukan segala aktivitas itu berarti sudah berarti si kortisol itu sebagai penggerak sistem semua jaringan atau semua organ di tubuh kita itu melakukan fungsinya dengan baik dan masing-masing sesuai dengan fungsinya terus jadi dia itu bekerja disaat kita beraktifitas dan dikala kita tidur atau kita beristirahat si kortisol ini off jadi dia nggak melakukan aktivitasnya so dikala dia tidak melakukan aktivitasnya karena inilah kerja jaringan kulit kita untuk memperbaiki apa namanya sel sel kulit kita terlebih untuk menyelangkan sel kulit mati so disinilah mulai diciptakan si enr ini yang nantinya akan berfungsi sebagai penggerak makin bergerak lagi lebih cepat dan lebih baik untuk perbaikan sel kulit mati atau perbaikan sel sel yang kurang baik di dalam ojek kita seperti itu jadi dia memanfaatkan waktu di malam hari that's why namanya advance night repair begitu tapi selain aku memakainya di malam hari beberapa waktu kemaren sempat ada tutorial yang bilang kalau dia tuh bisa dipakai buat primer gitu so aku penasaran dan aku mulai mencobanya sedikit banget nggak sampai satu pump penuh gitu satu pipet penuh gitu dan ternyata tuh memang berfungsi banget dia bisa banget jadi primer dan bikin makeup aku seharian itu nempel banget gitu loh mencobanya kalau yang kayak lipsticknya itu kan nggak di kulit muka gitu jadi hmmm membuat wajah nah itu nggak 100% apa namanya dewy tapi dia itu membuat apa percahaya aja gitu jadi apa sih namanya mungkin celong abis gitu loh wajahnya itu so aku juga beberapa kali dibilang sama teman-teman di kantor hmmm apa namanya glowing loh wajahnya jadi kan hmmm ini salah satunya berkat dia pasti dan aku mencintainya dan ini sudah habis dong bencana aku mau beli sih tapi nanti nunggu gajian karena dia lumayan mahal harganya guys jadi kalau nggak salah di 50ml ini sekitar 1,6 atau 1,7 lah kira-kira harganya tapi pun dia kemarin aku habiskan sekitar 4-5 bulan bahkan mau ngejakkan bulan ke-6 so ya aku pasti worth it banget menggunakan ini siapa tau teman-teman mau mencobanya gitu deh mana yang favorite kedua ini masih seputar wajah yang adalah ini pernah aku bikin tutorialnya juga ya pernah bikin videonya juga sorry maksud aku dia itu adalah Sensacia Botanicals Agnes Poe Treatment jadi dia itu memang dikhususkan untuk mengendalikan jerawat-jerawat yang numbuh apalagi jerawatnya lumayan bandel ya bandel itu dalam arti besar dan sakit dan nggak punya mata itu kan paling nggak enak banget gitu loh aku sakitnya itu luar biasa so aku beberapa kali menggunakan dia di kalam malam aku olesin dan nggak sampai seminggu sih dia bisa mengendalikan si jerawat-jerawat buku ini dan langsung bisa kepes dan non-aktif gitu jadi aku suka banget sama si Sensacia Botanical ini dan baru efektif banget aku pakai dan terlihat hasilnya di bulan November kemarin ini harganya aku lupa sih jadi kalau nggak salah 110 atau 120an ribu bisa didapat di online atau di offline store juga mulai banyak Sensacia Botanical ada di kota Kasablangka terus ada juga di produk gina mall kalau kalian perasaan dan pengen tahu silahkan cari ya lanjut ini adalah produk mata makeup mata yang aku suka dari Roll Over Reaction RR gitu deh disini ini adalah namanya itu Glazed Liquid Eye Thin jadi dia tuh kayak eyeshadow cair warnanya itu namanya ember jadi dia tuh kayak coklat gold champagne gitu deh aku pakai juga dia sekarang masih pakai nggak sih? jadi dia ini eee apa namanya kalau buat aku pakai dia doang seharian full tuh udah cukup banget sebentar ya lihat deh betapa dia ini eee apa namanya warnanya tuh cuantik banget terus biasanya aku tinggal tap-tap seperti ini ya bener sebentar karena dia nanti langsung meet gitu ya maksudnya langsung nyatu sama bagian eyelid kita nggak geser terus kalau mau ditambahin sama eyeshadow yang lainnya juga bisa atau bikinnya itu tuh udah cantik banget gitu terus dia yang shimmer banget bagus banget dan waranya juga aku suka cocok sama kulit aku jadi dia ini aku pakai full lumayan full sih satu bulan kemarin dan aku suka banget dan aku suka bawa-bawa dia ke kantor juga buat dia siapa tau buat tajam-tajam gitu ya guys si ember ini si liquid 18 ini aku juga lupa harga yang berapa mungkin di atas 100 tapi nggak lebih dari 150 kalau nggak salah dia bisa didapatkan di eee online store-nya websitenya si pro-lover reaction juga atau di offline store India di Plaza Indonesia hmmmm lanjut masih ke mata eh ke mata masih produk eee untuk wajah ini yang terakhir adalah I'm sugar ini adalah Studio Tropic Dream Setter spray aduh ini setting spray eee pertama yang aku setiap hari dipakai oh my god kenapa sesuka itu aku sama dia hmmmm aku pernah punya eee si apa Studio Tropic sebelumnya itu yang warna kuning dan warna hijau kalau nggak salah kok hijau sih biru sama warna biru kalau nggak salah tapi aku nggak setiap hari pakai dia karena bagi aku semprotannya juga galak ya eee apa namanya terlalu sentrong banget dan eee makanya nggak begitu beda kalau aku pakai dia dan nggak pakai dia gitu ternyata mungkin pemakaiannya salah eee jadi dia itu dipakainya bukan untuk penyetting semuanya itu eee make up yang sudah selesai itu tapi dia dipakai untuk eee di tengah jalan kita make up atau sebagai primer eee jadi si drip setter ini eee eee selain dia spraynya tuh yang halus lembut nggak bikin sakit mata ini ya kalau gue mau lihat ini tuh lembut banget wanginya ya nggak 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 nganggu dan dia bikin make up juga tahan lama seharian bayangin nggak kalau misalnya tadi aku pakai primer si AC Loader INR tadi plus setelah selesai make up aku pakai ini oh my god tidur pun bisa aku bawa nih make up hahaha so ini juga kesukaan aku sebelah ini dan nggak tahu dia bakalan jadi eee long lasting favorite eee apa namanya setting spray kali ya oke seri tropic ini bisa kalian dapatkan di eee online store ya aku nggak tahu sih kalau di offline dia gabung di apa sosial something itu atau nggak aku lupa tapi kalau misalnya mau di online store banyak banget yang sudah jual produk ini aku suka banget dan ini udah mau habis banget dong karena aku setiap hari banget dimakai oke lanjut sekarang nggak ada hubungannya sama perwajahan jadi ini aku punya body lotion yang adalah sensacia botanicals calming body lotion ini wanginya enak banget dan calming banget beneran sumpah nggak boong jadi seperti yang kita ketahui sensacia botanicals memang eee apa namanya diproduksi di bali dan dia memang eee cukup banyak meng absorb rempah-rempah gitu kan jadi warna wanginya tuh yang warni indonesia banget gitu yang nggak nggak wangi manis-manis gitu nggak tapi dia ini wangi rempah aku suka banget pakai ini dan ternyata dia ini teksturnya juga enak nggak lengke sama sekali bener-bener nggak lengke jadi ya udah ditinggal diolesin ke seluruh badan misalnya atau di kaki dan di tangan atau di siku gini dan dia tuh nggak lengket loh enak jadi nggak nggak nganggu gitu kalau kita pakai dia sering klaiman juga nggak nganggu gitu terus dia ini satu botol ini 300ml aku nggak tahu apakah dia punya peti jing agak kecilnya yang terlalu friendly tapi ini pun juga tahan lama di aku aku sering pakai kalau aku lagi ke kantor yang mana punya bawa tar si besar tapi kalau iya aku tidak di rumah dan aku juga suka pakai-pakai so ini adalah lojir favorit aku yang aku pakai di bulan November kemarin sensasinya botanical dan finally terakhir banget ini adalah hair care hair care kesukaan aku oh my god aku suka banget ya itu adalah Miley aku nggak tahu bacanya bagaimana Miley atau Miley atau Miley aduh kok gila banget pokoknya ini adalah sampo intensive hair sampo help to reduce excessive hair loss kerontokan due to an unhealthy scalp kalau kulitnya ini bermasalah atau tidak sehat ini wanginya itu kayak wangi-wangi salat lupa banget enak banget aku suka pakai ini ya ampun gimana dong aku nggak nggak ada kata-kata lain lagi selain aku suka banget wanginya luar biasa lembut tapi nggak yang lembut banget yang bikin lepek nggak jadi ya meliam sampo ini silicon free udah aku speechless lah kalau ngomongin soal ini dari sekian ribu sampo yang aku udah pernah pakai baik yang dari yang mahal sekalipun ternyata aku jatuh cintanya sama dia dong dan dia ini cukup mudah di carinya di drugstore juga banyak guys harganya itu hmm kalau nggak salah ya sekitar 70 atau 80 aku lupa dan dia itu ada 200 mili memang sih kalau apa namanya di di marketnya dia sih dia tergolong mahal sih sebenarnya kemudian dia ini juga local product diproduksinya tuh di Jakarta jadi ya guys kalian patut mencobanya karena aku segitu banget mencintai produk ini Mylia sampo yang wangi yang luar biasa dan kasetnya bagus dan ternyata untuk perontokan dia sedikit demi sedikit aku di lantai itu agak berkurang rontoknya jadi yang mungkin salah satunya adalah karena dia ini Mylia sebulan ini aku pakai full dan aku pakai setiap hari karena memang aku kalau mama setiap hari jadi ya hmm aku suka banget sama dia begitulah ini adalah produk terakhir monthly beverage aku bulan November hehehe so guys itu aja hmm udah aku sebutin semua hmm monthly beverage aku bulan November hmm dari hair care dari body care dari make up dan skin care lengkap sudah semuanya aku share ke kalian apakah kalian juga punya kesukaan produk yang sama sama aku coba komen di bawah ya oke sekian dulu video aku kali ini mudah-mudahan berkuda buat teman-teman mudah-mudahan inspirasi tetap tonton terus video-video aku jangan lupa di subscribe supaya kita bisa ketemu-ketemu lagi di video selanjutnya ya thank you semuanya bye now bye 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 Terima kasih telah menonton